Konsultasi stakeholder terkait guna mempersiapkan World Water Forum 2024 mendatang telah direncanakan dalam closing seremoni. 12 hingga 13 Oktober 2023, selama dua hari tersebut, pertemuan World Water Forum memangku kepentingan bidang alam berkonsultasi yang dilaksanakan melalui diskusi dialog masukan terkait upaya pengelolaan sumber daya air dunia. Wakil Presiden Dewan Air Dunia mengatakan konsultasi kedua itu berlangsung inklusif yang membahas sejumlah isu dengan 150 tema terkait pengelolaan air secara kolektif, termasuk menerima masukan melalui sesi diskusi. Pada forum ini diharapkan dapat menciptakan solusi konkret untuk pengelolaan sumber daya air di dunia yang lebih baik. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR menjelaskan forum air dunia akan ada pembahasan khusus diantaranya berdasarkan tema, kemudian regional, baik Asia Pasifik, Afrika, Amerika, hingga Mediterania. Sekarang ini bukan final dari proses World Water Forum. Jadi kita sedang mencari karena gak mungkin sekali dua hari ketemu langsung selesai. Jadi ini untuk memastikan bahwa seluruh concern, seluruh hal-hal baik, pengalaman-pengalaman baik dari seluruh negara akan kita konsolidasikan. World Water Forum 2024 diharapkan dapat memberikan solusi dan program yang bisa menyelesaikan permasalahan air yang ada di dunia, termasuk permasalahan kekurangan air bersih di Indonesia. Arisy Anipar, Sang Putu Ariase, Kompas TV, Badung, Bali. Terima kasih telah menonton!